Intro Tapi yang menarik ini program kalau bisa disosialisasikan Saya butuh sampah gitu ya Kalau sekarang kan saya butuh wifi gitu kan Semua orang cari gitu kan Kalau itu bisa disosialisasikan semua orang Akan jadi apa Tenaga sukarela Untuk ngumpulin sampah Dan dikumpulin untuk jadi dikembangkan lagi Benar-benar Jadi kita mengedukasi dari mereka aja Dan itu dimulai dari daerah-daerah Dari desa-desa Kita gak akan perlu lagi ketakutan Laut kita kotor banyak sampah Nah kita di Seperti kita Dengan pola semarsity juga kita bicara dengan Pak Dubez ya Pak Lulia dengan Pak Iko juga Kalau dia bicara gini Ibu dengan buka parisata ini berarti akan ada lagi masalah sampah Nah tapi masalahnya tidak akan terjadi kalau kita edukasi Jadi mulai dari tempat wisata Dari mulai pengunjung Ini pas langsung Tolong dipilihlah sampahnya Jadi sampahnya kita jelaki Kita harus minum Nah disini Nah yang menarik lagi besok itu Di TV itu juga kita akan buat Untuk acara pengunjung yang datang Tempat-tempat mungkin ya Tapi kita akan buatin Tidak ada lagi yang plastik plastik Minuman plastik gak ada Tambar aja Memang agak kuas tapi kan itu lama Bisa dipakai lama kemana-mana gitu loh Nah jadi kita edukasi mereka Jadi memang benar-benar kita pikirnya Dari mulai Kayak tadi itu mohon itu tadi Mulai parade bunga segala macam Sampai puluh hilirnya kita pikirin Begitu selesai pambaran Sampai diapain Sampai di olah juga ada yang mulai Jadi benar-benar kota itu bisa Secara bersih dan menghasilkan Dan itulah jadi muncul smart city ya Ada lagi program smart city yang lain? Banyak smart city yang lain Misalnya gini Kita juga menekan angka kesehatan Stunting Kita inginnya kesehatan masyarakat kan Ada daerah-daerah ketiga Yang agak-agak maaf ya Itu konstantinya tinggi banget Nah kami berkolaborasi dengan KKN Nah kemarin kami itu berkolaborasi dengan KKN Kita akan mendatangi beberapa daerah Untuk menekan angka stunting Kita kolaborasi Misalnya kalau dulu kan Dikasih biskuit segala macam Sekarang enggak Sesuai dengan kebutuhan mereka Apa? Jadi edukasi mereka Yang diubuhamil Karena angka stunting kan Kekurangan gizi Gizi buruk Segala macam Jadi kan Nah ini yang kita lakukan Kita kolaborasi Jadi banyak kolaborasi kita lakukan Juga dengan Dengan paranalan melayan Oke yang tadi Melayan Dengan KAP Dengan KIFON Tapi kami kan Kasih penyuluhan segala macam kan Nah jadi Dikan Dalamannya kan Pantai Pantai kan laut Laut kan wujudnya tercemar Dalam macam melayan Nah ini tadi kasih sampah Nah ini kita lakukan Sama-sama Oke Baik Bu Herminta Saya pikir nanti banyak Pertanyaan juga nih Kita Ke Yang paling ganteng nih Asik Pak Ruli Pak Ruli ini sama Senior Senior Presiden Bank BNI Tapi Spesialisasinya di BNI Agen 46 Nah ini kelihatannya Masih nyambung juga nih Pak Ruli Dengan apa Konsepnya kooperasi Terus mungkin dari Smart City Seperti apa Pak Ruli Untuk Agen 46 nih Terus peluangnya Seperti apa Yang bisa di Apa Dibuka nih Ke masyarakat Sampai jumpa Sudah bisa di Agen 46 BNI Mobile Banking BNI Internet Banking ATM Dengan teller Bisa semua Bisa Keten Bagaimana caranya Apa tidak mengingat saya ini Bisa saya diajar Baiklah Komi punya NOP Ini saya bayarkan Saya bacakan saja Iya Baca Keten Ini buktinya Selesai Selesai Keten Tidak perlu lagi Saya kebang Ini Mama Nah canggih betul sekarang BNI Para PBB kebuktan Sigi Tidak perlu lagi Ke aku Aku kebang Apa saya nanti Bipi korona Kena aku Apapun pura Aku kebang Yoi Keten Aku no keten Keten juik Kona pukain aja keten Ketenangan Bayar PBB Sigi Sudah bisa di Semua E-channel BNI Oh iya Keten Keten Selamat siang Selamat siang Tadi sebutannya Sahabat Sahabat Koridor Koridor Dot TV Dot TV Oke Salam kenal Saya Ruli Saya Senior 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 President Di optimalisasi bisnis BNI Dan Major saya Bebang untuk di BNI Agen 46 Pak Jadi Apa sih BNI Agen 46 itu Barang apa itu Ini kalau kita bicara BNI Agen 46 itu Kita berbicara Begenai Inklusi dan literasi keuangan dulu Itu poin pertamanya Nah Kenapa inklusi dan literasi keuangan Karena ternyata Banyak masyarakat kita Pak Itu yang Bagaimana ya Mungkin saat ini masih nyimpan uang di bantal Terus kemudian Maka kan gak tau Saya kalau mau nabung Itu Apa sih manfaatnya Gimana buat nabungnya Terus kemudian Saya kalau ambil kredit kemana Sehingga banyak Yang mungkin ambil ke Dantai-dantai dan sebagainya Itu gak salah sih Apa yang mereka lakukan hari ini Cuman Problemnya adalah Kenapa mereka harus lakukan itu Kalau kita bisa mengedukasi mereka Bahwa Banyak cara Untuk mereka bisa memanage keuangan mereka Bagaimana mereka bisa memanfaatkan Bisnis mereka dan sebagainya Itu melalui Yang namanya Bank Nah itulah konsep Literasi dan inklusi keuangan Yang harus kita lakukan Pertanyaannya Kemudian berikutnya adalah Siapa yang harus melakukan ini Bank kah? Secara seluruhan? Enggak Nah kenapa? Karena kita semua memiliki tanggung jawab Untuk mengedukasi sebenarnya Pak Hanya masalahnya Kalau hari ini BNI Kita bicara BNI Harus mengedukasi secara keseluruhan Kita akan punya kesulitan Kenapa? Karena jangkauan kita yang terbatas Oleh karenanya Kita ciptakanlah yang namanya Brandless Banking Ya Berdasarkan OJ Jadi kita ciptakan Brandless Banking Yang namanya BNI Agen 46 ini Apa sih kerjaannya? Ini tadi Selain literasi dan inklusi keuangan Bagian dari program mereka secara besaran Tapi mereka juga disitu Berbisnis Pak Artinya apa yang mereka bisniskan? Ya bisnis perbankan Kalau hari ini bank melakukan apa Kurang lebihnya mereka bisa melakukan Apa yang sama juga Hanya skopnya Kecil Lebih kecil Jadi kurang lebih kalau sehari ini Kita punya ada 200 fitur Di dalam Bisnis itu Pak Jadi kalau saya ngomong Banyak juga loh Pak Iya BNI Agen 46 itu Kita ngomong pasti bisnis itulah Pak Nah Cuman bisnis ini Tadi dari sisi-sisi pengelola bisnis Tapi bagi kami di BNI Kita melihatnya Dari kacamata Selain dari bisnis Ada satu lagi tadi Pak Kita bisa men-support banyak Program-program pemerintah yang lain Seperti kayak Bansos Nah bagaimana mereka ngambil Bansos? Pertanyaannya BLT ya? BLT dan sebagainya Mereka harus jauh-jauh ke bank Susah Pak Kalau di sebelah rumahnya ada Tetangganya ada kok Bisa kok Nah anggaplah seperti itu Jadi yang dekat dengan mereka Jadi Dalam program pemerintah yang lain pun Kita bisa support dalam konteks BNI Agen 46 ini Nah terus kemudian tadi Kayak Kak Yvonne bilang bahwa Ada Legal fishing Kita bicara Ikan dan sebagainya Pertanyaannya Di sana Kalau orang mau beli ikan tuh Gimana? Pakai cash Cuman begini masih bicara cash lagi Udah gak usah Transaksikan aja Yang namanya digital Kita naikin levelnya menjadi digital Bisa dari sisi cashless Terus kemudian dari cartless bahkan Nah Tapi bagi mereka yang masih mau melakukan transaksinya secara manual Kita punya BNI Agen 46 tadi Pak Dimana mereka itu menerima pembayaran Mungkin langsung transfer dan sebagainya Karena siapa nelayan hari ini dia bayar ikan Dia terimanya uang Pak Pertanyaannya Boleh gak sih mereka diajarin untuk menabung? Harus ya Nah Oleh karenanya bisa dibukain rekening kan begitu Tapi buka rekening harus ke bank Gak Gak jaman lagi Sekarang dateng aja ke BNI Agen 46 disitu Mungkin di perlilangan disitu Atau tempat pembelian ikan disitu Jadi Agen 46 Mereka buka Tabungannya disini nelayan Bayarnya Transfer Sebagai contohnya maksud saya Detik itu Nah Terus kemudian yang berikutnya lagi Yang perlu saya sampaikan disini Itu sebagai contoh Mengenai terkait dengan ikan Kemudian nelayan itu butuh pembiayaan Kredit dan sebagainya Kur Itu pun bisa diajukan kur-mikur kita Melalui Agen 46 ini tadi Pak Gak usah jauh-jauh ke bank Cukup aja ke BNI Agen 46 Bisa terdasarkan kur Nah Itu contoh bagian dari ikan Kalau tadi dengan yang disampaikan oleh Bu Hermita Terkait smart city Bagaimana Untuk Apa ya Governannya supaya bagus dan sebagainya Pertanyaannya Itu sudah diatur oleh Teman-teman dari smart city Mereka bikin kemudahan Pembayaran dan sebagainya Tapi pertanyaannya Kalau saya mau bayar pajak Satu daerah ini Mau pajak apapun ceritanya Mau bayar apapun Saya harus ke bank Lagi Kenapa saya harus ke bank Saya bisa pakai Mobile Silahkan kalau punya mobile akses Untuk masuk ke situ Tapi kalau gak ada Kami menyiapkan namanya BNI Agen 46 Di sebelah rumah lagi tadi kan Pak Itu aja bayar di situ Nah Jadi Dimana Yang diceritakan Bu Hermita Kak Ifon Itu bisa kita support Dalam konteks BNI Agen 46 Karena BNI Agen 46 itu Tadi Selain membicarakan Mengenai program Itu juga bisnis BNI Agen 46 itu juga bisnis Bagi si pengelolanya Ya kan Jadi Itu pasti akan untung Dan syaratnya juga mudah banget sih Cuma Daftar Kalau dia punya usaha Syaratnya memang kita berpikirnya Bahwa dia harus punya usaha Supaya dia Mulai tahu tentang Bagaimana dia berbisnis Kan begitu ya Pak Nah disitu Cuma kasih KTP Terus punya nomor rekening BNI Hanya dua itu yang dominan Paling penting Selebihnya ya mungkin ada KTP Gitu-gitu Semua dan itu Pasti Tapi yang saya mau bilang lagi Begini Pak Bahwa kalau kita bicara BNI Agen 46 ini Tadi Dia udah punya bisnisnya Dia udah bisa bagaimana mengelolanya Tapi bisnisnya ini Juga bisa dijadikan Bisnis yang menguntungkan Kenapa Kalau hari ini Sebagai contoh Mohon maaf Saya terdampak dengan Ekonomi hari ini Dalam konteks Mungkin COVID Dan sebagainya Pak Sehingga saya harus Dirumahkan Sementara Atau mungkin Bahkan permanen dirumahkan Pertanyaannya Saya mungkin dapat uang pesangon Tapi uang pesangon saya Kalau dipakai untuk makan Terus abis Tapi saya gak punya Pemampuan untuk berusaha Saya gak punya pengalaman Untuk berusaha Ya Bagaimana kalau Kami coba Gambarkan disini adalah Bagaimana kalau mereka Seandainya masuk ke dalam Bisnis kagenan Bisnis agen 46 ini tadi Mereka menjadi Brandsless kita Mereka punya usaha baru Itulah yang dikelola oleh Mereka Bisnisnya ini Setiap transaksi Yang dia lakukan Di dalam bisnis Kagenan ini Di platform kami ini Dia akan dapat Viva Jadi artinya apa Uang yang hari ini Harusnya habis 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 aja Karena dia gak tahu Untuk bisnis apa Dia masukkan ke dalam Bisnis kagenan ini Terus kemudian dia putar Kasarnya seperti itu Dan dapatlah dia V Jadi yang V nya ini Ya relatif ya Pak Makin semangat dia bergerak Makin tinggi lah V yang dia bisa dapat Tapi intinya adalah Ini sebagai salah satu Solusi bisnis Apabila saya Tidak punya pekerjaan Hari ini Jadi edukasi ini Sebenarnya bisa masuk Tidak hanya kepada Orang-orang PHK Termasuk anak-anak sekolah Tadi usia-usia yang Kak Yvon bilang Anak sekolah Dan sebagainya Bisa Kenapa? Mereka bisa kita latih Dari kecil saat ini Oke Anda punya Oke kita masukin ini Sebagai satu platform Di sekolah Sebagai contoh ya Walaupun ini mungkin Belum jalan Sebagai satu platform Di sekolah tentang Bagaimana Anak-anak Begitu selesai sekolah Bagi mereka yang bisa Melanjutkan perguruan tinggi Silahkan Tapi bagi yang tidak Anda mungkin berusaha Usaha apa yang Anda bisa Cocok salah satunya Mungkin ini bisa Kenapa? Karena mereka bisa datang lagi Ke adik-adik kelasnya Yang kemarin Dia udah keluar dari Sekolah itu sebagai alumni Dia bisa datang Bagaimana kalau adik-adik Ini kita bukain rekening tabungan Tadi Bu Hermita bilang Anak sekolah Dikasih buka tabungan Ya sudah Terus kemudian Jadi kalau saya boleh bayangkan Itu BNI Agen Part 6 Ini semacam Bang kecil ya Iya Bang kecil Terus tadi peluang bisnisnya Apa aja Tadi ada 200 tadi 200 fitur Pak Macam-macam Termasuk Yang paling-paling Mudah mungkin Kalau bisa Untuk yang baru-baru Jalan star Untuk yang Kayak anak sekolah tadi Itu apa? Ya gampangnya Gini aja deh Pak Kalau saya mau Susah Mau cari yang lain-lain Saya datang tadi Ketempatnya Kak Iphone Kak Iphone Disini kan anak-anaknya Masih anak-anak muda semua Mungkin mereka Dari alumni sekolah mana Mbaknya Mau S SMP Atau SMA Mbaknya gitu Mereka datanglah ke SMA Kalau ke SMP Untuk dibukakan Rekening Namanya basic saving account Rekening yang tanpa Biaya administrasi Dan bukannya Cuman 20 ribu Jadi Mereka datang ke sana Mereka mengajarkan Adik-adiknya mereka Menabung kan Siapa yang menjadi Agen 4-6 nya Bisa jadi merekanya Dan atau Koperasi di sekolah itu Untuk menjadi Jadi kita Mengedukasi Anak-anak itu Menabung Termasuk yang Bu Hermita tadi Anak-anak yang bawa sampah Nah dia bawa sampah Kalau hari ini dibayar oleh bank sampah Kita bicara bank sampahnya Cash Nih 2.001 kilo 2.500 1 kilo Terus ke 2 kilo Ini kasih 5.000 Uang cash yang mereka terima Mereka mungkin punya tabungan catatan Manual Nah kita enggak Kita langsung masukin ke dalam Tabungannya mereka Seperti itu Nah itu Bisnis yang salah satunya bisa Kalau saya kaitkan ke Kayfon tadi Itu bisa enggak Yang anak-anak tadi Yang beli Apa Beli Buat nonton nih Bayarnya di agen 46 Bisa enggak Bisa Cuman hari ini Kita memang harus Dudukan itu Di dalam platformnya Karena di kita Memang tidak ada platform Untuk beli tiketnya Kayfon Tapi pertanyaannya Kalau dia mau bayar Taruhlah Kayfon punya Kita ini belum ada Bisnis apapun ya Kayfon kasih nomor rekening Boleh beli tiket Tapi transfer ke nomor rekening X Mbak Manya Nah orang itu mau beli Dia bisa datang Cuman ke agen 46 Terus kemudian dia bilang Saya mau beli tiketnya Kayfon Nomor rekeningnya yang sudah tertera di situ Kan ada tuh nomornya Saya mau bayar untuk 10 Untuk 10 orang yang menonton Saya bayar lah 500 ribu kurang lebihnya Gitu ya Kayfon Bayar 500 ribu di agen 46 Kemudian Sudah Bukti transfernya Dikirimlah ke Kayfon Kayfon ini udah kami transfer Ini kami enggak punya mobil nih Kami kirim ke Kayfon Terus Kayfon oke Diterbitkan lah Nah gimana caranya Kayfon menerbitkan Tiketnya Itu nanti lain lagi ceritanya Tapi Kalau mengenai paymentnya Bisa Tidak harus ada kerjasama secara khusus Bahkan Kalau yang penting Kayfon ada nomor transfer Mereka bisa langsung transfer kan Terus transfer seperti itu Pak Jadi Sebenarnya kolaborasi kita banyak sekali Mungkin beli Buat nonton tadi ya Nonton Apa lagi Yang biar langsung Kalau hari ini kita mau Tadi yang menarik buat BLT juga bisa BLT bisa Penarikannya ya Pak ya Penarikannya Penarikannya Jadi memang kita ciptakan Ada beberapa agen-agen itu Menjadi agen Bansos Kalau kita sebutnya Dimana mereka itu Bertugas Untuk membantu kita Termasuk Bisa menyalurkan kredit Iya Tadi saya sudah sampaikan bahwa Kalau ada nelayan-nelayan Tiba-tiba butuh kredit Nah Agen Pantan ini bisa menyalurkan kredit ini Tadi melalui kur itu Tadi itu Pak Jadi Fitur kita itu 200 itu banyak Maksud saya Mungkin tidak sempat Kalau saya membicarakan semuanya disini Tapi poinnya adalah Termasuk transfer Beli pulsa Bayar listrik Bayar pajak PBB Samsa Terus kemudian Itu banyak Pak Banyak Itu ada 200 fitur yang bisa kita siapkan Termasuk bayar Angsuran kredit Multifinance Ada Yang ambil motor gitu kan Itu bisa bayar Sekarang sudah ada berapa banyak Agen Pantan? Kita kurang lebih ada Sekitar 158 ribuan lah Pak Itu di mana? Di Kebupatan? Menyebar Menyebar di semua Pak Artinya itu di daerah-daerah Kempatan Daerah yang Blank Spot lah Istilah kita juga Kita punya disana Pak Jadi untuk daerah-daerah terpencil Kita juga ada Pak Ruri ada satu contoh Nggak? Agen 46 yang Mungkin dari sisi Apa? Bisnisnya Bagus gitu Berapa Opsernya? Oke Kalau saya bicara ini Mungkin ini terlalu ekstrim Tapi nggak apa-apa Saya anggap yang ekstrim aja Ekstrim di kita itu Ada satu daerah Ya Itu di Pelabuhan sih Pak Di Gitar Banten Ini Merak Itu Mereka itu Punya bisnis Untuk bayar tiket Kurang lebihnya tiket masuk Itu Teruk-teruk gitu loh Pak Retribusi gitu loh Kurang lebihnya Itu Omset per bulan itu Itu 50 jutaan Pak Oh Itu yang ekstrim ya Itu cuma Mediasi pembayaran aja Ya mediasi pembayaran itu Kurang lebihnya itu Itu tergantung Seperti apa nanti konsepnya Tapi Kalau yang kita bicara secara umum Itu mungkin sekitar 1.800.000 1.000.000 Atau apakah 800.000 Itu masih bisa tercapai Pak Per bulan Dari transaksi ini V-nya dari Dari 50 juta per bulan berapa? Dari 50 juta per bulan itu Kalau V-nya Itu hanya Pak Maksud saya Oh V-nya Itu V-nya Itu bukan transaksinya Bukan rupiahnya Bukan Itu yang dia terima Pembayaran V-nya Iya Jadi kalau saya bilang 1,8 juta itu 1 juta itu Adalah V yang diterima si agen Itu bisa ngalahin Profesional bankir baru kerja itu ya 20 juta per bulan Iya Pak Kalau yang itu udah besar Yang 1,8 ini aja Maksud saya itu udah Penting Pak Siapa yang mau kasih kita 1,8 hari ini Itu Aktif Terkait dengan smart city ya Pak Ya Testimoni Ini kan dari sisi personalnya ya Pak Uliah Agen 46 ya Dapatnya ya Pak Ya Nah dari kami Pak Ada satu Setelah satu kontal Agen partner Dia itu merasakan banget Dengan keberadaan Bendy Agen 46 Kenapa? Ada videonya itu juga Dia bilang gini Kan kita Sosialisasi smart city Ini kan kita Gunakan Percepatan Pendanaman daerah Nah jadi mereka Yang selama ini kan Kan jauh-jauh ya Pak Yang di gunung Segala macam Nah kalau bayar pacar Kan turun ke bawah Terbang Nah dengan Agen 46 tadi Mereka kan misalnya Kepala desanya Jadi Agen 46 Sehingga Mereka tuh gak perlu Turun ke bawah lagi Ke bank ya Jadi mereka hanya Memakai Kepala desa tadi Kita angkat kepada Kepala desanya Jadi Agen 46 Sehingga mereka ngomong Kenapa? Kenapa gak dari dulu Pakai Agen 46 Kenapa? Karena kami gak perlu Turun ke bawah Kalau ke bank lagi Kalau ke bank lagi Coba Dari atas itu Ke bawah Berapa kosnya Ong kosnya Pak Terus nanti Kalau di jalan Yang punya uang tangan Kan matanya Uangnya kan lari Kapan kaki seribu kan Nah jadi dia Agen Agen 46 Menyenang lagi Kemana Jadi dengan keberadaan Agen 46 tadi Di desa Kepala desa Di desa ini Mereka itu Kekolong banget Jadi Sehingga akhirnya PNM mereka itu Yang awalnya Akhir tahun Kan dikejar-kejar Sekarang itu Lebih di awal Nah jadi Itu dari testimoni Masyarakat Mereka sendiri Kenapa Bapak Gak pake BNM Agen Pak Anak Dari dulu Tapi itu Tetap aja Itu internet Ininya ya Tapi Kita punya Ada device Yang saat ini Menjadi unggulan Kita sih Di mobile Ya itu Mudah aja Tetap Menggunakan jaringan Ya Network Artinya Disini yang kita Bilang bahwa Kita bisa menggunakan Edisi Kita bisa webbase Sama satu lagi Mobile Itu kita punya Tapi yang unggulan kita Si mobile aja Yang gampang lah Kemana-mana kita bisa bawa Gitu ya Pak Dan tadi Tapi kalau Artinya kalau gak ada sinyal Gak bisa dong Ya gak lah Pak Karena semuanya Kita pakeannya tadi Tapi yang Ibu Hermita tadi menarik Saya mungkin gak cerita Nama banknya ya Jadi ada satu Apa Bank Itu Collecting KPRnya agak susah Ya Perumahnya udah Dihuni Gitu kan Akhirnya dicari 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 Ternyata masalahnya jarak Jadi Apa Nasabah itu Perumahan itu Untuk Untuk bayar itu Apa Bayar cicilannya Dia harus Sehari Dari Dari Perumahan itu Itu agen 46 aja Pak Harusnya Posisinya disitu Iya Bank lain boleh juga dong Hah Kalau bayar Boleh 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 sekali Iya Iya Oke Oke Dan itu juga Pak Ada satu Tempat lagi Dan yang agen 46 juga Pasarnya mereka Awalnya kan Berserbungsi 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 Ini yang di Agen 46 juga Pak Oke Jadi sehingga Lepas tahun gak Daerah itu mendapat Award Dari BPK Iya Nah jadi Semacam Karena mereka apa Cepat dan transparan Akhirnya awalnya Dia dicoba Satu Pada proyek Satu Pasar Sekarang semua Pasarnya ada Tumpatan itu Pakai sistem kita Gitu Agen 46 Dan BI Daerah kita Apalagi kan Kooperasinya Tempatnya ibu Gimana Kalau denger tadi Paparan dari smart city Dari agen 46 Kira-kira dengan Apa Kooperasi Kinaria Yang anak-anak muda Milenial tadi Ininya kan Film nih Apa yang bisa Dini Bisa jadi tema Film juga Tadi Iya Banyak hal yang bisa Dikolaborasikan Tidak Pemainnya mereka-mereka Di sini Semua pemain Mudah Mudah Kan mudah juga Harus Anggota kooperasi Oh gitu Kak Indra Jadi di luar Anggota kooperasi Kami tidak Karena memang Untuk meningkatkan Sustainable-nya Saya mau tanya Kak Kaifon Itu kan Berapa anggota Sekarang Itu yang sudah lalu Bulan ini Masuk 1471 Bulan Juni ya Itu semua Millenial SMP Oh SMP Mereka calon-calon Pembeli rumah Pembeli rumah Bapaknya kali ya Penabung lah Minimal Penabung Calon penabung Untuk beli rumah Millenial kan Iya Di platform kami Juga ada sih Simpanan untuk Apapun Simpanan pendidikan Sampai simpanan nikah Oh Oke Itu usul dari mereka sih Karena Kalau belum Masukin satu Untuk beli rumah itu Millenial sekarang kan gitu Enggak kepikir beli rumah ya Karena dia dapat Dana sedikit Selfie Iya Selfie dengan tempat Yang berbeda Artinya Lipuran Iya Coba-coba kepikir Kepik cantik Tapi memang benar Edukasi Memang mereka harus Diedukasi Iya Karena karena kan Masih ada rumah Orang tuanya Tapi gak jelas semua sih pak Ada juga Millenial sekarang Konsen ke rumah juga Malah dia Ada beberapa Anak saya Dan tempat saya Malah kepikir Kita mau nabung Mulai rumah Udah boleh Belum kepikir PR Nah Jadi ganti mereka Mereka udah Alokasikan Jadi sebenarnya Kita kolaborasinya Bagus loh kak Jadi kak e-phone Ini gini lah kak e-phone Dengan banyak Koperasi-koperasi Yang ada kak e-phone punya Supaya kak e-phone Kontrol yang lebih bagus Kami punya cash management Jadi nanti siapapun Nanti bisa kak e-phone itu Bisa kontrol Dengan handphone kak e-phone Koperasi mana sih Yang paling aktif Koperasi ini Ini transaksinya kemana aja Ini uangnya Karena kita ada deklarasi gerakan Kak e-phone itu Dapat handphone kak e-phone Akan melihat Berapa si koperasi Indonesia yang punya kak e-phone Mana siang aktif Udah nanya kemana aja Gitu loh Nah Masponnya kak e-phone Mentara kami ada sih Tapi mungkin nanti Bisa di-combine Karena Back-end yang kami Sampai laporan keuangan Karena memang Niatnya adalah Karena kita ada Deklarasi gerakan seribu Diawali dengan Tujuh deklar Apa Tujuh kementerian Termasuk salah satunya Bank Indonesia Nah makanya Bikin platform Sampai sekomplikated itu Ya Bisa digabungkan Ya Gak mungkin Dari sisi perusahaan Kita pake cash management kita Yang banknya punya Dari sisi personalnya Kita kasih mereka Dengan mobil banking Kenapa? Dengan mobil banking Mereka banyak dapat Poin-poinnya Dapat poin plus Terus nanti Kalau dia ada Kalau memang usianya Sudah meningkat lagi Punya usaha Kan Kita kasih fasilitas Selain macam Itu banyak banget Kita bisa Kolaborasi Dari sisi anggota Dan Koperasi Ya Keliatannya Dari paparan Masing-masing Dari Kak Yvon Bu Hermita Dan Pak Ruli Ini banyak banget Yang bisa kita Cenderikan Kolaborasikan Nah Kalau dari saya Kak Yvon Kita punya Asosiasi desa Ya Mungkin nanti Kalau ada Film yang temanya Desa Kita bisa Kerjasamakan juga Bikin program Desa Menonton Kita bisa Bikin seperti itu Karena ada 80 ribu desa Anggota kita itu Belum 80 ribu desa Masuk Tapi kalau setengahnya Aja Satu desa itu Ada anggota BPD Lima Tujuh Atau sembilan Tergantung desanya Coba Bisa dibayangin itu Bisa dijadikan anggota Untuk Di tingkat desa Sama juga Sama juga dengan Itu Pak Dengan agen 46 Tentunya kita harus Harus pilih Betul Oke ini Keliatannya Seru banget ini Ya Apa Diskusi kita Walaupun mungkin Waktunya sangat Sangat sempit ini Jadi Mungkin nanti Akan kita coba Tindak lanjuti Dengan Apa Diskusi yang lebih Intens Dan kalau bisa Ada bentuk hasil Yang bisa kita Kolaborasikan ini Kayaknya harus Pak Karena kami Tanggal 30 Rencananya ini Sedang diurus Sama Teman-teman Kementerian Untuk Ketemu dengan Presiden Oke Dalam rangka Ayo berkooperasi Bersama dengan miliknya Itu 30 Juli Kita harapkan Ini sebelum 30 Juli Ini udah ada Yang bisa kita Ikut bawa Ke Pak Jokowi Karena kita butuh Number Oke Jadi saya Waktu kemarin Adalah Saat itu Akan kita Informasikan Sudah berapa Yang Satu Berkooperasi Dua Menanam Mangruf Tiga Memotabil Berarti yang Bu Yvonne punya itu Kayak Contohnya Masuk Agen 46 Di dalam konteks itu Itu bersinergi sekali Kayak Dengan platform yang Kayak Sudah ada hari ini Kenapa? Karena untuk Kayak pembiayaan Perkreditan Terus kemudian Untuk bayar Pajak dan sebagainya Kita ada Mungkin di Kayak Apabila tidak ada Nah untuk sementara itu Seandainya Koperasi itu Bisa bergabung Dengan konsep Bini Agen 46 Itu sebagai contohnya Koperasi itu juga Sebagai bagian dari Literasi dan Inklusi keuangan Di situ kan Maksudnya bisa Banyak pajak dari situ ya Sebagai salah satu Contohnya itu Salah satu fiturnya aja Pak Kayfon Untuk beli pulsa Dan sebagainya Tapi intinya adalah Kita bagaimana Mengajak koperasi juga Itu punya tanggung jawab Secara sosial Untuk Menedukasi masyarakat Sekitarnya dia Anggotanya dan sebagainya Yaitu Bagaimana mengenal Namanya Inklusi dan literasi Keuangannya Ini supaya Nah ini kalau Sudah bisa kita coba Cari model-model Kolaborasinya Sebelum tanggal 30 Juli Nah Kak Ipon sudah bisa Bawa numbers nih Jadi kalau dari Agen 46 Ya Dari Smart City Yang bisa di Apa Dibuat Kolaborasi Dan itu muncul numbers Dan termasuk juga Nanti dengan Petnas Dengan desa Kalau dihitung Lima Lima Ada Desa lima orang aja Ya numbersnya mungkin Sudah enak tuh Ke Pak Jokowi Dan Pak Jokowi kan memang Punya Konsen Di pihak Kooperasi Kooperasi Desa Dan Kooperasi Multi pihak Kami pernah Kooperasi Multi pihak Oke Dan itu Program barunya Program barunya Kemenkop itu ya Ya Baru Oktober Akhir Ya Ya Jadi kita gak hanya fokus Soal perumahan aja Fokus hanya film aja Gitu nanti kan Oke Pak Ruri Bu Hermita Kak Ifon Ya Ini waktu Juga udah Habis ya Mudah-mudahan ini Disikuti singkat kita Bisa kita Tindak lanjuti Pak Ruri Tadi dengan Apa Agen 46 Mungkin dengan Smart City Yang saya lihat Banyak banget program Yang tadi Masih bisa di eksplore ya Sampah Atau FKM Semua yang ada Di depan Mulai dari Lingkungan Ekonomi Bisnis Apapun Kan saya bilangin kan Smart Tourism Smart Hospital Smart Environment Smart Performance Smart Education Semuanya Pokoknya bicara City udah ada Semua disitu Inclure di dalamnya Semuanya apa City kan kita anggap Kota Tapi Inclure kebupaten Jadi kita kan Kalau di SDGs kan Itu City kota Kita tidak Kita hanya Inclure semuanya Jadi Semua yang ada Dalam satu Kabupaten Dan kekota itu Ini yang kita Kolaborasikan Oke Kita tingkatkan Yang ujungnya satu Gimana membuat warga sejahtera Betul Betul Yang tentang sampah tadi Mungkin Perlu dibikin program Yang benar-benar I need one Atau I love sampah Itu luar biasa Dan mungkin filmnya Perlu dibikin Ini lagi tuh Kak Icon Mulai titik Kalau bisa disuarakan Terus filmnya Terus filmnya Kayak Tadi Buen Minta bilang Yang apa tadi Oh layangan putus Layangan putus Jadi Karena memang Indonesia itu Bikinnya Kalau nonton itu Sesuatu yang Memang kisah nyata Yang bikin agak sedih Tapi kalau kisah nyata Yang sampah bersih Itu gak susah Tapi Kita membuat sampah Tapi Film sampah Tapi dengan cerita Yang dikemas Dengan cerita Kayak Relangan putus Itu Betul Betul Itu Kak Icon Kak Icon Saya lihat Sudah nyatat semua Ini tadi Ini sudah Fits saja Di numbers Dan jadi program Tanggal 30 Juli Nanti ketemu Pak Jokowi Oke Mungkin Itu Waktu kita juga Terbatas Tengah jam Tapi saya berharap Setelah ini Kita akan Tindak lanjuti Untuk diskusi Mungkin khusus Nanti dengan Pak Ruli Khusus dengan Agen 46 Mungkin nanti juga Dengan Bu Hermita Soal Smart City Saya lihat banyak banget Yang masih belum Kita eksplor lagi Tadi dari Bu Hermita Sebuah juga Sama dari Kak Ifon Ya Mereka saya gak salah Ini Manggil udah Kak Ifon Ya nanti kita Eksplor lagi Kak Ifon Banyak program Termasuk juga Yang dengan Kaitan ke Rencana untuk Masuk ke Perumahan yang Kita main diskusi Dengan KPRN Koperasi juga Itu ya Dengan Pak Nur Kemarin Oke Sahabat Corridor.tv Demikian Diskusi kita Dengan Kaifon Bu Hermita Dan Pak Ruli Memudahan kita Bisa berjumpa Kembali dengan Diskusi-diskusi lainnya Dengan Beliau-beliau Yang hari ini Hadir Selamat Terima kasih Sampai jumpa Pada Acara yang Akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Makasih Pak Ruli Makasih 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 Semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih